assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman melon lagi ya ini dia tanaman melon saya sudah ada sebuahnya ini sudah lumayan besar ya sudah hampir sekepalan tangan ini waktunya kita melakukan pemangkasan tahap kedua untuk memaksimalkan pembasaran buah bagian mana saja yang perlu dipangkas dan bagaimana caranya yuk simak saja videonya sampai selesai Oke teman-teman bagian yang pertama yang harus kita makas adalah tangkai atau daun yang tumbuh setelah buah ya jadi ini ada tangkai ini ini buah kemudian kita pangkas minimal itu sisakan satu daun seperti ini ya teman-teman kita pangkas di sini ini kan ada sisa daun satu ya ini tujuannya untuk menghentikan nutrisi agar semua tertuju kepada buah sehingga buahnya menjadi cepat besar kemudian bagian kedua yang harus kita pangkas adalah tunas air ya teman-teman seperti ini buang semua tunas air yang ada di ketiak daun karena kita sudah tidak membutuhkan lagi kita sudah tidak membutuhkan tunas baru atau bakal buah baru karena sudah punya buah yang akan kita pertahankan untuk kita besarkan jadi agar semua nutrisi terserap kepada bakal buah yang kita pelihara ini kemudian bagian ketiga yang harus kita pakas adalah buah yang jelek ya teman-teman kita sudah seleksi atau kita pilih buah yang baik untuk kita besarkan sehingga yang jelek kita buang saja karena berhubung potnya ini atau polybag ini cukup kecil ya sehingga tidak akan kuat untuk membesarkan dua buah sehingga cukup satu saja yang lainnya kita buang takutnya kalau kita pelihara semua nanti saat sudah besar belum matang itu pohonnya sudah mati karena kekurangan nutrisi jadi sayangkan tidak bisa dimakan juga lebih baik kita kita korbankan salah satu supaya yang satunya bisa maksimal sampai matang kemudian sebenarnya ada bagian keempat yang harus kita potong tapi ini pohonnya belum sampai jadi kita belum akan memotongnya bagian keempat yang harus kita potong yaitu adalah pucuk ya teman-teman kita harus pangkas pucuknya itu biasanya dipucuk yang ke-27 itu diatasnya kita harus pangkas itu untuk menghentikan pertumbuhan secara vegetatif agar memaksimalkan pengisian buah seperti itu ya teman-teman Oke itu saja video saya kali ini ya teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati